Selamat menikmati Jadi kosor itu kaitannya dengan orang safar Mengkosor artinya meringkas Dari empat menjadi dua rekat Itu namanya mengkosor Tapi jangan tiga dikosor jadi satu setengah Pas ruku langsung assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kok bisa satu setengah Itu salah Jadi kalau tiga tetap tiga Yang dua tetap dua Jangan satu ya Dua tetap dua Kemudian yang empat baru dijadikan dua Itu namanya mengkosor Kosor itu kaitannya dengan safar Kalau jama' kaitannya dengan kebutuhan Ya Muta'allikun bilhaja Dia berkaitan dengan kebutuhan Jadi misalnya ada orang capek sekali Habis perjalanan Tapi dia sudah sampai di rumah dia capek Boleh gak dia menjama' Boleh dia menjama' Karena kecapean, kelelahan Atau misalnya seorang dokter Yang harus operasi Operasinya mulai sebelum duhur sampai asar misalnya Ya maka boleh dia menjama' sholatnya Di jama' takhir ya Karena jama' ada dua Ada jama' takdim Ada jama' takhir Jama' takdim artinya Dia kerjakan sholat lebih awal Kalau jama' takhir Dia kerjakan sholat di akhir Di lebih akhir gitu Nah jadi kalau dia perjalanan dari sini Dari mana? Dari Wono ke Mamuju Berarti dia safar juga Berarti dia melakukan dua-duanya Boleh Bukan wajib Boleh Mengkosor dan menjama' Tapi kalau dia bisa mengerjakan sholat Pada waktunya masing-masing Maka itu lebih bagus Ya Allah subhanahu wa ta'ala berfirman Inna sholatakanat alal mu'minina Kitabam ma'ukuta Sesungguhnya sholat telah ditentukan waktunya Untuk orang beriman Jadi kalau dia bisa kerjakan kosornya Di setiap waktu-waktu masing-masing Itu lebih bagus Tetapi kalau dia kepayahan, kesulitan Berarti dia butuh untuk apa? Menjama' Maka dia disitu menjama' Sekaligus mengkosor Jelas ya? Berarti tadi maghrib dengan isya Maghribnya tiga rekaat Isya'nya berapa rekaat? Dua rekaat Oke? Dua rekaat Wallahu'alamu'alaikumussalam